Sekarang waktunya kita goreng. Abis ngebuat batagornya tadi, jangan lama-lama dianggurin ya Sobat Makan. Langsung aja dicemplungin ke minyak panas, biar adonannya itu gak ambiar. Duh, gimana ya batagor hasil buatan Audi ini? Gak lengkap ya Sobat Makan, ke Bandung gak makan batagor. Gak perlu pusing-pusing lagi nyari batagor enak di Bandung. Di jalan Cibadak ini ada lho batagor viral di sosmed belum lama ini. Dan gampang sekali kita temui nomornya batagor raos. Langsung aja deh, Audi kita icip-icip. Yeay, Sobat Makan! Si Putri pake kerudung. Eits, yomari kita calikulinnya Bandung. Oke, let's go. Oh, enaknya di daerah Cibadak ini makan apa ya? Ada apa aja tuh? Sobat Makan, ini dia makanan khas Bandung yang selalu aku tunggu-tunggu. Batagor raos. Oh, batagor raos. Ini tuh batagor yang viral juga, yang rame banget. Sobat Makan, kita cus aja cuma kita masuk ke dalam. Assalamualaikum Bu, siapa namanya Bu? Assalamualaikum Bu, siapa namanya Bu? Ibu Wati. Ibu Wati, kalau aku Claudia, panggil cantik juga gak apa-apa. Sampai, ibu. Ibu, ibu, aku tuh pengen banget kan makan makanan khas Bandung. Mumpung aku lagi di Bandung nih. Udah dari kapan ini Bu Batagor raos? Dari 2015? Oh, dari 2015 udah lama banget. Berarti udah sekitar 8 tahun ya Bu ya? Betul. Wah, ini sih kayaknya enak banget. Bu, pengen dong Bu, aku pengen coba bikinnya gimana sih Bu? Boleh. Aku pengen coba bikinnya gimana. Oh, ini adonannya. Ibu contohin dulu, aku langsung. Ini adonannya isinya apa aja sih Bu? Tepung tapioca sama ikan. Sama ikannya apa? Ikan tenggiri. Oh, jadi tepung tapioca, ikan tenggiri, daun bawang. Daun bawang, biasanya bawang putih, merica, garam, penyedap gitu aja. Ada ebi. Oh, ada ebinya. Biar dia makin gurih ya dan wangi. Oke, gimana caranya Bu? Contohin lah tuh. Oke, mau kesini ya. Ya, punten. Wah, Audi, saking kayak ponyet sama Batagor raos ini, mau ikutan ngebuat juga. Kita lihat deh sobat makan, apakah Audi bisa ngebuat Batagor? Tak, iya tak. Kita lipat sini tuh, lipat segitiga dulu. Terus yang sampingnya disatuin juga, yang sampingnya disatuin juga. Gini kan Bu? Iya, betul. Tak, jadi sempat makan Batagor ala Claudia. Kalau versi tahunya gimana Bu? Iya, ibu contohin juga ya. Iya. Bu. Ini biar adonannya bisa nempel, jadi dibelah dulu, masukin ke sini. Oh, belah dulu. Biar gak lepas nantinya. Gini, jadi deh. Oh, jadi. Oh, segampang itu Bu. Nih, sobat makan. Pertama, tahu yang kotak dibelah dulu, jadi segitiga. Belah lagi supaya bisa nempel ya kan Bu? Iya. Nah, dibuka dikit. Dibuka dikit, masukin. Masukin. Nah, tuh biar dia nempel kan. Betul. Adonannya diluberin aja ya Bu ya. Boleh. Aduh, gampang banget sobat makan ternyata buatnya. Sobat makan udah jadi ya. Sekarang waktunya kita goreng. Abis ngebuat Batagor tadi, jangan lama-lama dianggurin ya sobat makan. Langsung aja dicemplungin ke minyak panas, biar adonannya itu gak ambiar. Duh, gimana ya Batagor hasil buatan Audi ini? Masih panas-panas. Langsung kita eksekusi, sikat. Tuh, teman-teman makan. Hmm, manginya harum banget. Bu, tapi katanya di Batagor house ini, selain ada Batagor kering yang pakai saus kacang, ada Batagor kuah juga. Ada, ada kalau yang kuah di plus baso, ada basonya juga. Yaudah Bu, aku mau yang goreng satu, yang kuah juga satu. Dengan Batagor dan pangsitnya. Oke. Oke Bu, aku tunggu sini ya. Selamat makan ya. Bisa dilihat ya ada Batagor pangsit sama ada Batagor tahunya. Tapi sebelum itu, kita pakai dulu curug nipis. Aku suka banget kalau makan Batagor, dikasih curug nipis. Terus, kita aduk-aduk deh. Batagor dengan bumbu kacang ini gak off-doll kalau enggak diracik lagi pakai curug nipis. Jangan lupa diaduk ya, Audi. Kita cobain dulu, pangsit Batagor ya. Kalau balik makan, ternyata pas sekali aku gigit, dicampur sama saus kacangnya, pertama yang aku rasain itu pedas. Ternyata gak perlu ditambahin saus sambal lagi karena rasanya udah pedas. Terus aku tambahin tadi jeruk nipis, rasanya itu semakin gurih. Terus ada manis, asemnya juga menjadi satu. Dan yang aku suka, saus kacangnya ini gak terlalu kental. Tapi bukan yang cair juga kalau misalnya yang digelobakan biasa, yang suka modern mandir itu keliling. Itu kan saus kacangnya kan cair banget ya. Nah kalau yang ini tuh enggak, ini tipe yang gak cair tapi gak kental juga. Terus Batagornya itu sendiri tuh kenyal dan ada rasanya, jadi gak hambar. Mungkin karena di dalam adonannya ada daun bawang, ada ebinya juga. Hmm, bukan. Dan yang terpenting apa coba Sobat Makan? Ini Batagornya walaupun udah dikasih saus kacang, itu tapi rasanya tetep crispy. Jadi crispy di luar, tapi adonannya itu kenyal gitu. Sobat Makan bisa dilihat ya, ini yang pangsit Batagornya tuh. Isi adonannya tuh meluber, gak pelit. Dan apa? Dan adonan ikan tenggirinya tuh berasa banget. Jadi bukan yang terlalu banyak. Cepung tapioca-nya ya. Hmm, tahunya. Ini saus kacangnya gua gak dininya. Di Batagor awas ini tuh gak hanya menjual Batagor kering yang dilumuri dengan saus kacang loh Sobat Makan. Tapi juga menjual Batagor kuah. Ya mirip lah ya seperti cuangki. Batagor-batagornya tuh disirem dengan kuah bening yang tentunya tuh ditambahkan bakso juga. Cus Audi, langsung dicip aja. Oke, nextnya kita beralih ke. Nah ini nih, salah satu menu yang unik yang aku tuh baru tahu ternyata Batagor itu selain yang kering, ada saus kacang. Ada juga yang versi kuahnya. Jadi ini tuh Batagornya dicampur sama bakso. Sama ya, ada Batagor tahu juga sama ada Batagor pangsit. Tuh, kuahnya ini kuah bening ya. Tuh, tapi ada seledri. Sama ada daun bawangnya. Kayaknya kita aduk dulu. Tuh, lihat tuh. Tuh adonan Batagornya. Oke, kita cobain dulu ya kuahnya ya tanpa ditambahin apapun. Wow. Ini kuahnya begitu masuk mulut. Ini tasty banget. Kaldu ayamnya tuh berasa banget. Terus penuh dengan rasa. Bawangnya berasa, daun bawangnya oke, asinnya mantep, dan nyegerin banget. Wah, ini enak banget. Juara dunia. Kita cobain pakai, pakai Batagornya ya. Tuh, Batagor tahunya. Aku tahu, ini kuahnya mirip-mirip seperti kalau kita makan baso aci. Tapi kayaknya kalau bening gini, tetep harus kita tambahin sambal biar ada rasa-rasa pedesnya ya kan. Audi ya, kalau udah nemu yang kuah-kuah begini tuh emang bawaannya gatul banget. Pengen ngeracik aja gitu bawaannya. Biar tambah seger nih sobat makan. Batagor kuahnya tuh diracik sama saus, kecap, dan juga sambal. Nah, sekarang waktunya kita landingkan. Tuh, ini kita makan yang adonan Batagornya, tahu, kita mandikan ke dalam kuahnya. Tuh ya, kita angkat. Wuuu, mantep banget. Nanti kita landingkan. Aku tidak bisa berworkout ya. Ini enak banget. Perpaduan antara tahu, Batagor, kuah. Ditambah kuahnya udah dikasih sambal, pedesnya berasa, bikin melek. Siang bolong begini, terik matahari, makan baso, Batagor. Uh, enak banget. Dan satu yang aku highlight ya sobat makan. Ini tahunya. Itu sama sekali gak apek. Jadi tahunya tuh masih fresh banget, masih putih. Nah, kita cobain sekarang basonya ya. Ah, terlalu cukup kalau kita potong. Kita masukin aja semuanya. Hmm, ya. Kita landingkan di mulut. Hmm. Wow. Enak banget sobat makan. Emang gak salah deh. Gak salah ibu. Aku berhenti di Batagor Raos. Hmm, tapi sebelum itu, aku tahu kenapa Batagor Raos ini adanya di Cibadang. Karena Cibadang itu adalah cintaku begitu meledak. Enak banget sobat makan. Dan menurut aku, Batagor Raos yang ada di daerah Cibadang rasanya juara dunia. Baso tahu gorengnya Raos Pisang. Nah, abis ini aku tuh kira-kira mau makan di mana lagi ya? Kuliner Bandung kan terkenal banyak makanan yang viral. Penasaran kan? Tetap di tukang makan. Makan dos! Sikat kita abisin. Kota Bandung ini tuh emang terkenal banget sama kuliner yang enak-enak sobat makan. Geng Tukang Makan akan rekomendasiin kalian tempat-tempat yang enak, tapi harganya tuh merakyat. Penasaran dong mau kulineran apa lagi di Bandung? Jangan kemana-mana ya. Tetap di Tukang Makan. Makan terus! Terima kasih telah menonton!